Intro Drama romansa sejarah Legend of Angle merilis poster baru dari Dirabah Dimurat dan Gong Jun untuk Litern Festival Dalam poster tersebut terlihat Gong Jun menatap penuh kekaguman dengan Dirabah Dimurat yang berada di sebelahnya Sayang hingga sekarang tanggal drama ini akan ditayangkan belum juga dirilis Diketahui, drama Legend of Angle adalah drama pertama yang mempertemukan Gong Jun dengan Dirabah Dimurat Mengingat popularitas yang tinggi kedua bintang visual ini publik begitu antusias dengan drama yang dipergerakan akan sukses di tahun 2022 ini Drama ini memulai syutingnya sejak 20 Juli hingga November 2021 Drama ini disutradarai oleh Gary Singh, Jonas Ma, Jason Sojason dan produksi oleh Yuko Diadaptasi dari novel Di Huangsu oleh Xing Lin Drama ini bercerita tentang Di Zizuan yang diperankan oleh Dirabah yang berusaha membalas dendam setelah seluruh keluarganya dituduh melakukan pakaianatan dan dipenggal di bawah dekrit Kaisar 10 tahun yang lalu Sebagai satu-satunya yang selamat, dia berubah namanya menjadi Rin Han Le dan merencanakan jalan ke istana Sementara dia mengagumi empati putra Mahkota Han Je yang diperankan oleh Gong Jun untuk kesejahteraan rakyat jelata dan perlahan-lahan mengembangkan perasaan untuknya Dia tetap dihantui oleh masa lalunya dan tidak mampu mencembunyikan permusuhan antara keluarga Di dan Han Didorong oleh cintanya yang mendalam pada Di Zizuan Han Je bersumpah untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara apapun Selain drama Legend of Angle yang akan tayang di tahun 2022 ini Drama lain Dirabah, The Blue Whysper yang dibintangi bersama aktor tampan Ren Chialun beredar kabar jika drama ini akan tayang pada bulan ini Sementara Gong Jun merupakan aktor sekaligus model lulusan Universitas Dong Hua Sejak masih kuliah, ia sudah kerap menjadi bintang iklan Karinya pun mulai berkembang di layar kaca sejak 2015 Kala itu ia debut sebagai pilu pemeran pendukung drama Short Chaos Yang tayang pada 2016 Ia kemudian bermain dalam drama Lost Love in Time pada 2017 sebagai salah satu pemeran pendukung lagi Di tahun yang sama, ia kemudian debut sebagai bintang utama lewat drama Evans Bradley Pada 2017, ia berperan sebagai Jiang Yu dan beratu acting dengan Jackson Chu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!